Hai welcome back to my channel apa kabar semua kawan Melikuhlen semoga kalian semua selalu sihat dan selalu diberikan kelimpahan rezeki Hai kawan Melikuhlen untuk Jumat berkah kali ini saya akan membuat banana cupcake ekonomis ini bisa juga untuk kawan Melikuhlen yang ingin memulai usaha di bidang kuliner disini tidak menggunakan mixer ya cukup menggunakan bantuan whisker untuk pisang yang saya gunakan saya menggunakan pisang kepok setelah dikupas baru ditimbang seberat 1000 gram ataupun satu kilo jangan lupa menggunakan pisang yang sudah over ripe atau terlalu matang setelah itu tambahkan gula pasir aduk kembali hingga gula pasirnya larut bercampur dengan pisangnya sampai rata and then masukkan margarin yang sudah dicairkan terlebih dahulu yang sudah ditambahkan juga dengan pasta susu untuk menambah rasa dari cupcake ini margarinnya jangan dalam keadaan panas ya jadi cairkan sebelum menghaluskan pisang after that masukkan 5 butir telur ayam utuh aduk kembali hingga tercampur rata lalu tambahkan bpda atau baking powder double acting aduk kembali hingga rata kue ini cukup diaduk rata jangan over mix ya supaya tidak bantat setelah itu kita masukkan tepung terigu maizena dan vanilla powder yang sebelumnya sudah diayak terlebih dahulu aduk kembali hingga rata setelah rata siapkan cupcake disini saya menggunakan cupcake seperti ini isi masing-masing cupcake hingga tiga perempat saja jangan sampai penuh ya nanti akan luber jika sudah matang lakukan hingga adonan habis untuk semua kawan melikulen jangan lupa untuk like share and subscribe channel saya ini supaya makin berkembang dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih setelah terisi semua bisa diberikan topping sesuai selera disini saya menggunakan keju parut tetapi bisa juga untuk kawan melikulen memberikan topping coko chip ataupun selai sesuai selera setelah diberikan topping panggang dalam oven 170 derajat celcius selama 25 hingga 30 menit jangan lupa selalu melakukan tes tusuk sebelum dikeluarkan dari oven supaya kita tahu kue kita ini sudah pasti matang atau belum setelah matang keluarkan dari oven dan hilangkan uap panasnya untuk yang dijuap kawan melikulen bisa dipacking satu persatu menggunakan fancy plastik yang lucu-lucu ataupun dipacking menggunakan dus seperti ini Oke untuk semua kawan melikulen selamat mencoba ya dan untuk yang akan berusaha jangan pernah berkecil hati dan patah semangat happy baking dan kesun bye bye